Pemirsa perayaan natal selalu identik dengan pohon beragam hiasan berwarna-warni yang dinamakan pohon terang atau pohon natal. Sering kita jumpai pohon natal terbuat dari pohon jemara atau berbagai pohon natal modern yang dijual di pasaran. Namun kali ini seorang warga Kabupaten Bapak Masa justru menyelap sejumlah tanaman hias dengan menyusun puluhan pot menjadi pohon natal yang unik namun futuristik. Beginilah yang dilakukan Reski, seorang warga desa Buntu Buddha kecamatan Mama Asa dalam menyambut natal. Dia menyelap puluhan pot tanaman hias dengan berbagai macam bunga untuk dijadikan pohon natal. Uniknya pot bunga dengan berbagai macam tanaman hias ini disusun hingga setinggi 2 meter. Agar terlihat menarik, susunan puluhan pot tanaman ini dihiasi dengan berbagai macam ornamen lampu dan hiasan pernak-pernik lainnya. Saat malam hari, pohon natal unik buatan Reski ini nampak futuristik dengan berbagai macam warna-warni berkilau. Menurut Reski, ide membuat pohon natal dari pot tanaman hias ini datang dari kegemaran keluarga mereka yang menanam berbagai macam jenis bunga hias di halaman rumah. Selain tampil unik, Reski tak perlu lagi mengeluarkan biaya hanya untuk membeli pohon natal modern yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk pembuatan pohon natal unik ini sendiri tidak membutuhkan waktu lama. Ia hanya menyusun pot tanaman hias dan mendesain bentuknya seperti pohon natal. Pohon natal buatan Reski ini sendiri cukup menarik perhatian masyarakat sekitar yang lewat di depan rumahnya. Ini hanya memempatkan bunga yang ada, dimana yang menghemat termasuk salah satunya adalah menghemat dalam kondisi COVID seperti ini. Kita hemat biaya, karena di sekitar rumah ini banyak bunga-bunga, jadi itu yang kita mempatkan. Kemudian kan akhir-akhir ini bunga itu sangat viral, termasuk ada di sini adalah bunga geladi juga ada. Dari Kabupaten Mamasa, Ustaz Sainal, melaporkan.